Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengaktifkan folder sampah di handphone Samsung A71 Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang review merumus Excel yang sering digunakan di laptop Video ini bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang belum tahu bahwa di handphone Samsung A71 itu ada fitur folder sampah Yang mana ketika kita menghapus sesuatu, dia akan tersimpan di folder sampah tersebut Jadi tidak benar-benar langsung hilang ya Bagaimana cara mengaktifkannya, teman-teman bisa langsung buka aja My Files Di handphone Samsung teman-teman Lalu teman-teman bisa lihat di paling bawah itu ada Trash Itu bisa teman-teman klik Jika belum aktif, teman-teman bisa langsung turn on Trash Akan tetapi jika punya teman-teman tidak ada gambar Trash disitu Teman-teman bisa dengan cara pergi ke pojok kanan atas titik 3 yang ini Lalu teman-teman pilih settings atau setelan Nah disitu ada pengaturan Trash, bisa teman-teman langsung aktifkan saja toggle-nya Maka folder sampahnya sudah langsung aktif teman-teman Nah ini untuk folder sampahnya itu masih kosong ya Karena saya belum menghapus foto maupun video atau file lain Ini kita coba hapus Disitu tulisannya move to Trash Dia maka akan tersimpan di Trash ini teman-teman Jadi ketika kita menghapus suatu file Dia tidak langsung terhapus dari handphone kita Dia akan tersimpan terlebih dahulu di folder Trash ini teman-teman Jadi segi khas waktu-waktu kita membutuhkan file itu kembali Kita bisa merestore-nya Seperti foto, video maupun dokumen itu bisa ya teman-teman Kita restore kembali di dalam folder Trash ini Nah contohnya ini Kalau teman-teman ingin merestore, tekan yang lama Disitu ada restore, teman-teman klik Maka filenya akan langsung kembali lagi teman-teman Gampang banget kan teman-teman caranya Teman-teman bisa langsung coba aja Oke semuanya, itu dia video kali ini Bagaimana cara mengaktifkan folder sampah di handphone Samsung A71 Semoga membantu Selain video ini, saya juga membuat video tentang Bagaimana cara upgrade dana premium Video bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang Dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Jangan lupa like dan subscribe